Musik Saya berada di Dubai untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Dubai yang saat ini penuh dengan gedung-gedung menjulang tinggi kota modern yang menurut saya melebihi modernnya New York, LA, Boston, ataupun di Jerman. Bagaimana tidak dipenuhi dengan gedung-gedung yang secara arsitektur juga sangat futuristik. Sehingga Dubai dikenal dengan kebijaksanaannya yang sangat visioner. Dan ini muncul karena memang dua pemimpin terakhirnya memiliki pandangan yang sangat visioner pula. Siapa mereka? Adalah Sheikh Syed dan Sheikh Maktoum. Negara ini negara di tengah padang burun. Tetapi sekarang ini memiliki wilayah-wilayah atau ruang hijau yang luar biasa. Sehingga dijadikan event internasional seperti misalnya turnamen golf, pacuan kuda, tenis, dan itu semuanya menggunakan lapangan hijau. Masih ada yang hebat juga di negara ini yaitu arena balap Formula 1. Maka memang Dubai ini menjadi sebuah kota atau negara yang sangat futuristik. Dubai ini kemajuannya luar biasa. Tahun 1968 dikatakan hanya 13 mobil. Sekarang wow hampir 2 juta. Tahun 1991 saya kemari baru ada satu gedung tinggi. Sekarang diperkirakan sekitar 400-an gedung tinggi. Kemajuan yang luar biasa dalam waktu kira-kira 20 tahun terakhir ini. Penduduk Dubai tahun 1930-an hanya sekitar 20 ribu orang dan itu pun seperempatnya orang asing. 1995 penduduknya sudah berubah menjadi 700 ribu dan tahun 2012 yang lalu sudah mencapai 1,4 juta jiwa. Dan menariknya warga asingnya menjadi 80 persen lebih dan aslinya hanya 20 persen. Tapi menariknya lagi warga asli negara Dubai ini yang 20 persen bukan tersingkir dan menjadi miskin. Sebaliknya mereka menjadi partner bisnis dari berbagai jenis usaha sesuai dengan jenis dan skalanya. Kenapa? Karena orang-orang asing yang berinvestasi harus berpartner dengan mereka. Dan menariknya lagi orang asing tinggal dan berinvestasi di sini. Di negara yang bebas berita kriminal karena memang amannya luar biasa. Dubai ini 100 persen warga negaranya adalah muslim. Namun dikenal sangat toleran kepada agama-agama lain. Bahkan pemerintah memberikan grand tanah untuk dibangun baik vihara, katedral, ataupun gereja. Sikap tolerannya ini membuat orang-orang asing merasa nyaman untuk pindah dan tinggal di negara ini. Dengan sikapnya yang sangat terbuka ini, saya membaca di internet bahwa tetap tidak ada orang warga Dubai yang pindah agama. Justru sebaliknya, orang-orang asing yang datang kemari sangat kagum dengan sikap orang-orang Dubai. Dan beberapa di antara mereka justru pindah menjadi Islam seperti agama orang Dubai. Agama adalah hak asasi yang paling asasi. Karena itu jika misalnya sebuah wilayah ada emas, ada perak, ada trading yang luar biasa. Tapi dia merasa tidak aman. Kalau dia pindah ke situ jangan-jangan tempat ibadahnya dibakar atau dia dibunuh. Maka sekalipun potensinya luar biasa, orang juga tetap tidak akan datang ke situ. Atau mungkin kalau emang emasnya luar biasa akan datang juga. Tapi membawa pasukan atau membawa tentara dalam arti dibebaskan lahannya lalu yang punya tanah jadi buddha seperti orang dijajah. Inspirasinya sangat jelas. Mari kita memiliki iman sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun kita menghargai, menghormati agama dan iman, kepercayaan orang lain untuk mereka menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Ini akan membuat kita dikenal sebagai orang baik, orang yang toleran dan justru itulah yang membawa berkah. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Dubai. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!